Prosesi pendaftaran kandidat calon kepala daerah juga berhias wajah yang akrab dikenal publik. Mulai dari komedian hingga suami pesinetron siap berlaga dalam pilkada. Di hari kedua pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang, dua pasang kandidat resmi mendaftar ke KPUD. Pasangan yang pertama datang adalah Ahmad Marjuki dan Deddy Gumelar, mantan anggota DPR yang juga dikenal publik sebagai komedian dengan nama Mi Ing Bagito. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Senin sore pasangan kandidat kedua datang, Selika Nurah Diana dan Jimmy Jamaksari. Selika adalah calon petahana yang masih menjabat wakil bupati Karawang. Pasangan ini diusung lima partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, P3, dan PKB. Sambil menunggang kuda, keduanya datang didampingi ribuan pendukungnya. Sejak pendaftaran bakal calon kepala daerah dibuka 26 Juli, tercatat lima pasang calon resmi mendaftarkan diri. Kalau kita hitung dari pertama, itu sudah lima pasang calon hari ini. Selanjutnya akan ada nambah lagi, Pak? Kita mungkin kan kalau dari partai kelihatannya sudah habis, mungkin tinggal dari independen. Sementara itu di Trenggalek, Jawa Timur, Emil Dardak berorasi di hadapan ribuan warga. Suami pesinetron Arumi Basin ini bulatkan tekan untuk berlaga dalam pilkada sebagai calon bupati. Diusung tujuh partai politik, ia menggandeng Arifin, pengusaha muda berusia 25 tahun. Saat ini kita menerima pasangan calon bupati, wakil bupati atas nama Emil Elistianto, PSD, MSC. Dan wakilnya adalah Bapak Mahapanur Arifin, yang diusung dari lima partai. Yaitu partai PDI Perjuangan, partai Demokrat, partai Gerindra, partai Amanat Nasional, dengan total kursi 26 kursi. Lekada Serentak Desember mendatang diikuti oleh 269 wilayah pemilihan, yaitu 9 provinsi dan 260 kawupat dan kota. Pendaftaran pasangan calon berlangsung mulai tanggal 26 hingga 28 Juli 2015. Penetapan pasangan calon masing-masing daerah pemilihan akan diumumkan 24 Agustus mendatang. Iman Budiman, Ekonugroho, melaporkan untuk NET.